selamat menikmati selama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru oke uh pak selamat mengembus nafas asap panjang menikmati setiap isapan kretek di selat jarinya dengan santai ia menyusuri jalanan lereng berkendara sendiri melewati hutan gelap seperti ini bukan masalah baginya toh hampir setiap minggu ia melewati jalanan ini ia sudah mengerti medan bahkan sampai posisi lubang jalanan semut hitam semut hitam maju jalan hentakan rok lagu 80an dari usb pak lutfi yang mau nancap di mp3 player menemani pria balbaya itu menembus hutan semenjak pak selamat nampak tidak fokus ia sedang memirkan alasan untuk warga desa esok pagi kenapa hanya dirinya satu-satunya orang yang kembali mungkin karena diserang predator hutan atau karena tiba-tiba terjadi longsor susulan pak selamat berdeca kesal ia terlalu lelah besok saja alasannya dipikirkan ketika sudah tiba dicurah wangi masih ada berkilometer jalanan tak ramah kendaraan yang harus ditembusnya sebelum bisa beristirahat meluruskan punggung mobil melaju stabil di jalanan ketika kabut semakin menebal dari balik kaca mata pak selamat menangkap obyek putih yang berada di tengah pertigaan tuku penanda jalan pak selamat memutar sedir ke kanan menuju jalur alternatif ia harus agak berhati-hati disini karena jalanannya yang semakin rusak parah benar saja mobil berguncang tanpa ampun pak selamat tak peduli ia terus saja melajukan mobilnya dengan tenang lampu mobil menyorot ilalang rumput-rumput tinggi yang hampir menutupi jalan darurat itu beberapa lama mobil melaju menembus hutan membuat pria itu sedikit bosan ia menguap lebar membuat matanya berair di tengah pandangan mata yang agak kabur karena basah samar-samar ia melihat sebuah obyek putih di tengah jalan kok ada tuku lagi? bumbang pak selamat sambil mengucek matanya setelah itu pandangannya menjadi jelas benda itu ternyata bukan tuku melainkan sesosok makhluk yang terbungkus kain putih sepenuhnya berdiri di tengah jalan hutan dalam kegelapan pocong umpat pak selamat namun ia tak gentar bukan selamat namanya kalau ia takut begituan ia malah menambah kecepatan mobil melaju makin kencang sosok itu semakin mendekat sini kamu teriak pak selamat lalu sosok itu seketika lenyap membuat pak selamat terbelalak ngeri setelah melihat apa yang ada di belakang sosok itu jembatan lawang kerajan yang roboh tadi sore roda belakang masih berputar ketika mobil itu kini berada dalam posisi terbalik di dasar jurang beruntung bagi pak selamat rimbunnya pohon dan vegetasi yang lebat sepanjang curahan mampu menahan laju jatuhnya mobil dan menyerap sebagai benturan pak selamat masih hidup dan sadar di dalam mobil dengan posisi terbalik di korsi supir ia hanya mengalami sedikit lecet dan memar di beberapa tempat sabuk pengaman menyelamatkan nyawanya beberapa lama ia merintih merasa nyeri di seluruh badannya tangannya perlahan menarik tuas pintu samping betapa leganya ia mengetahui bahwa pintu bisa dibuka ia mendorong sedikit pintu sopir itu pak selamat berusaha melepas buklek sabuk pengaman ia nampak kesulitan bergerak karena posisi badan yang terbalik dalam kabin sopir sebuah nyanyian merdu terdengar menggema di sekelilingnya pak selamat bergidik mendengar lagu yang seharusnya membuat anak-anak terlelap itu dengan perlahan ia menarik pintu mobil hingga tertutup Pak Selamat menahan nafas seakan tindakannya bisa menyembunyikan keberadaannya dari mereka Ia mengganti sekitarnya Solot headline mobil di depan membuat kanan kirinya masih lumayan terlihat Dari jendela kanan yang terlihat hanyalah kerimbunan semak, akar pohon dan dedaunan di dasar jurang Lalu perlahan sama-sama di sekelilingnya nampak kain putih terikat yang bermunculan Pak Selamat hanya bisa melihat bagian bawahnya Namun mereka melihat melompat mendekatinya dalam kondisi tak bisa bergerak Seperti ini membuatnya ngeri juga Ia membekap mulutnya sendiri agar tak bersuara Sebab kaki sosok berkain itu berhenti tepat luar pintu mobil Di depan wajahnya Ta lelo 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 lelalikum Suara nyanyian itu lagi Kali ini terdengar begitu samar dan lirih Seakan-akan berasal dari tempat yang jauh Pak Selamat menoleh ke sebaliknya Sosok perempuan duduk dalam posisi terbalik di sampingnya Menyeringai dengan gigi hitam kemerahan Matanya penuh hitam pekat Dengan wajah tirus keriput Lalu suara cekikan menggema di hutan itu Suara jarum jam berdetik memenuhi ruangan operator radio Ruangan yang biasanya lenggang itu kini nampak penuh sesak Beberapa orang nampak tertidur di lantai beralaskan matras Sebagian lagi terlelap di kursi bersandarkan meja Barang-barang dan tas besar berserakan di sembarang tempat Hanya terlihat lima empat orang yang masih terjaga Mereka sibuk membersihkan perlengkapan Rejut untuk melakukan pemantuan esok pagi Yang lain nampak bersantai dengan gelas kopi dan rokok Srek Terdengar suara statik dari speaker radio Salah seorang anggota yang sekilas mendengarkan segera mendekat Ia duduk dan diam beberapa lama Memasang telinga baik-baik Barangkali tadi salah dengar Ah Kontak teriak Anggota itu segera mengambil mic radio Unit 1 masuk Mereka yang terjaga segera berancak dan mendekati meja radio Membentuk sebuah kerumunan kecil Sebagian orang yang tengah tidur terbangun oleh suara kerasi operator Mereka merenggakkan badan Menguap lebar Bersungut-sungut kenapa ada orang berisik di jam segini Unit 1 masuk Operator itu kembali mengulang panggilan Tak ada jawaban Orang-orang di sekitar operator nampak serius menunggu balasan Dengan kretek menyala Asapnya membentuk garis panjang Wajah ngantuk mereka berubah sedikit cerah dan bersemangat Sekitar jam Sekian Akhirnya ada kontak dari unit di lapangan Tak sia-sia mereka begadang Cepat panggil kom Semua orang yang mendengar itu mendadak membeku Dari speaker radio terdengar seorang yang berteriak kesakitan dan minta tolong Mereka juga mendengar tawa cekikirkan yang membuat merinding semua orang di ruangan itu Lalu radio terputus Cepat panggil komandan Stasiun kereta api kali baru pukul 18.40 Tiga hari sebelumnya Perhatian bagi seluruh penumpang kereta api Sri Tanjung Sesaat lagi kereta api akan tiba di stasiun kali baru Semua penumpang Suara pengumuman pramugari di speaker gerbong Membangunkan putri dari tidurnya Setengah sadar Ia melihat keluar jendela Mencoba melihat sampai dimana kereta itu Hanya terlihat gelap dan sesekali lampu-lampu rumah Penduduk berkelebat saat kereta melewati cepat Semenjak putri mengerjapkan matanya Ia mengucir rambut Ia meraih tas ransel di railing atas Bersiap turun Kereta melambat Membuat suara gesekan panjang Dengan rail baja Lalu kereta berhenti Di peron paling pertama Putri melompat turun dari gerbong Bersama dengan ratusan penumpang lainnya Ia berjalan menuju pintu keluar Lautan manusia berjubel di sekitar pintu kedatangan Mereka tengah menunggu Sanek, saudara, teman, dan lainnya Tiba di stasiun Bersamaan dengan putri Beberapa sopir ojek dan angkutan berenggut menawarinya Yang hanya ia balis dengan senyuman Put, seorang memanggil namanya Satu tangan terlancung dengan sebut Buah helm melambat-lambat ke arahnya Seorang laki-laki yang menggunakan jaket reading Menghampirinya Lalu menyodorkan helm itu padanya Nih Trio tersenyum lebar Lama nunggu Putri berjalan di samping Trio Menuju janara raya Dimana terpakir sebuah supermoto 150 cc berwarna hijau Tua milik pos ramil Trio mengenakan helm Full fasenya Memutar kunci Lalu menyalakan mesin motor Sorry ya Ngerepotin minta jemput segala Putri menaiki jog belakang Enggaklah Trio memasukkan perseneleng satu Kebetulan aku juga ada perlu di kota Motor melaju memacah jalanan malam Sesekali menyelip di antara mobil yang tak terlalu ramai Pedagang kaki lima di kanan kiri Jalan nampak bersemangat melayani pembeli Putri tersenyum Ia tak pernah bosan menikmati suasana malam di kota kecil seperti itu Tidak ada hirup piku Berlebih yang memekakkan Rasanya begitu tenang dan damai Putri mengambil nafas panjang Ia melingarkan lengan di pinggang trio Satu tangan trio memegang tangan putri Dikit lagi Ujah trio menandai tangannya Ajeng tak berkata apa-apa Ia merasa sangat bersalah Kali ini Tak membantu apa-apa Trio menyorotkan senternya ke arah putih Berseret tadi Tapi lebatnya tanaman dan dedaunan membuat lampu senter Seakan tak bisa menembusnya Hutan di lereng ini sangat berbeda dengan hutan di dekat desa Seakan belum tersentuh Terasa begitu kuno Seakan masih menyimpan keaslian dari masa dulu Lalu sorot senter di tangan trio menjadi remang Dan mati baterainya habis Kali ini kegelapan total menyembuti mereka Tanpa sedikit pun cahaya Seakan membekap keduanya Membuat merasa begitu tak berdaya Ajeng meraih tangan trio Ia tak berani membuka mata Trio memandang di sekitar Tersenyum putus asa Sampai sini doang Ujannya dalam hati Tanpa bantuan cahaya senter Mereka tak bisa apa-apa Meneruskan perjalanan dengan mobil saja Membutuhkan waktu berjam-jam menyusuri lereng Atau kembali ke lawang kerajan yang jaraknya lebih dekat Sama saja Mereka tak bisa melakukan apapun selain berdiam diri Samar-samar dari kejauhan Dari arah bawah lereng terlihat sesuatu Cahaya kekuningan Seperti nyala api Melayang-layang di kegelapan Cahaya kuning itu menyala redup Membuat bendar di sekitarnya Trio menelan muda Ia menata bola api itu Yang melayang Makin mendekat ke arah mereka berdua Sukeng dalu Sebuah suara serak dan berat menyapa Muncul dari kegelapan Seorang kakit tua yang berjalan di arah mereka Ia membawa sebuah opor Di tangannya Kakek itu berambut putih panjang Yang dikucir jepong Dan jangkutnya tak pernah kalah panjang juga Dipenuhi uban Ia mengenakan baju dan celana panjang hitam Seperti pakaian adat warga Mbanyuwangi Di tangan satunya ia menggam sebuah tongkat bering kuning Untuk membantu berjalan Assalamualaikum Ucap kaki itu Kaki tua itu Mendengar sapaan salam Ketegangan Ajeng dan Rio Seakan hilang begitu saja Mereka menjawab dari Salam dari orang tua itu Orang tua itu tersenyum Ia mengangguk ke arah dua orang itu Lalu membalikan badan Mari Mbak Ajeng Ikut saya Orang tua itu kemudian berjalan masuk Kedalam rimbunan tumbuhan hutan Tunggu Ajeng bergegah menyusul kakek itu Kenapa Mbak Bisa tahu nama saya Ajeng dan Rio berjalan cepat Menyusuri lebatnya hutan Mengikuti nyala berwarna kekuningan Dari obor kakek itu Mereka seakan dengan mudahnya Menembus rimbunan tanaman Lalu mereka tiba di sebuah area lapangan kecil Di tengahnya berdiri Sebuah pondok kayu dengan bangku Panjang dan bambu di depan Sebuah gentong tanah besar Nampak diteletakkan di sampingnya Kakek itu menggantung obornya Di sebuah tiang dekat gentong Sedikit menerangi area itu Dengan tengah kegelapan pekat Dan rimbunan pohon-pohon tinggi Apakah kakek itu tinggal di sini? Mbak Ajeng mendekati kakek itu Yang nampak sedang menciduk air gentong Mbak siapa? Kenapa bisa tahu nama saya? Nanti dulu Si kakek tersenyum Ia menyodorkan sebuah gayung Yang terbuat dari batok kelapa Kepada Ajeng Minumlah Ajeng segera meminumnya Air yang segar dan dingin Rasanya seperti air kelapa Namun air itu air biasa Begitu minumnya Rasa lelah, capek, dan segala beban Yang ia rasakan Seakan terangkat begitu saja Lalu kakek itu menyodorkan gayung kepada trio Kakek itu mempersilahkan Mereka berdua masuk ke dalam pondok Walaupun kecil Namun pondok itu terasa nyaman Ada sebuah meja dan kursi di tengah Barang-barang di pondok itu Hampir semua terbuat dari kayu Bambu dan tanah liat Di pocok Terlihat sebuah dipan bambu Beralaskan tigar jerami Kakek itu menyisipkan sebuah keloput Rokok zaman dulu Yang terbuat dari rancangan tembako Yang dibungkus kulit Jagung Ketika dinyalakan Samar tercium bau kemenyan Ajeng dan trio duduk di meja Memperlihatkan kakek itu Banyak pertanyaan yang terlintas Di kepala mereka Siapa kakek ini Apakah dia manusia atau bukan Tempat apa ini sebenarnya Namun mereka memilih untuk diam Mbak Ajeng Kakek itu membuka suara Sambil mengusap asap putih Bapak meminta tolong Saya untuk mencari kalian Kantor desa Corahwang Pukul 3 lebih 10 menit Cepat 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 Seru seorang dipakibuta Bawakan tas itu kemari Perintahnya seorang lainnya Langkah kaki para anggota berdapat keras Saat mereka berlarian di lokasi Mereka tak ingin membuang waktu Ada kemungkinan besar Bahwa anggota tim pantau pertama Dalam bahaya Tiga mobil berwarna oranye itu Bertuliskan Rideshoot Menampak bersiap di lapangan Bendopo dengan curah wangi Mesin mobil sudah menyala Dengan lampu yang menyorot terang Mobil pertama Merupakan mobil yang bak terbuka Yang fungsi untuk mengangkut personil Mobil kedua Merupakan mobil yang dilengkapi Dengan kontainer baja Ringan untuk membawa Semua perlengkapan Evakuasi Mobil ketiga Adalah mobil yang dilengkapi Dengan perlengkapan medis Dan pertolongan pertama Seorang berseragam oren Cerah nampak memandangi jam Di tangannya Ia berdecak Tak sabar Namanya Pak Ferry Ketua pos Basarnas Mbanyuwangi Lima menit Ujarnya keras Seorang laki-laki Berbaju batik Berjalan mendekatinya Ia terlihat Begitu lusuh Dan lelah Apakah saya boleh ikut Pak? Tanya Pak Supri Sejak kemarin Ia tak sempat beristirahat Walaupun merawat dirinya Pikirnya Kalau Tentang keadaan tim Pak Lutfi Terlebih keadaan putrinya Aceng Saya kira tidak Pak Ferry ganti Memandangi anak buahnya Yang tengah sibuk Mempersiapkan Kendaraan Rejo Untuk saat ini Lebih baik saya Membuat tim Inti saya Mereka orang-orang Yang berpengalaman Yang sudah menjalankan Puluhan misi Seperti ini Tapi saya tahu Medan di sekitar sini Pak Supri memaksa Ia sangat khawatir Dengan aceng Pak Supri Salah satu anggota Bersanil mendekat Ia adalah Babinsa Desa Curahwangi Saya ikut dengan mereka kok Bapak disini saja Kami akan selalu Infokan apapun Melalui radio Kalau memang harus begitu Pak Supri Tak bersemangat Namun Tak ada pilihan lain Hanya orang bisa Yang tidak punya keahlian Apapun Mengenai Sar Baiklah Ayo Pak Ferry berjalan cepat Menuju mobil Paling depan Di bak belakang Telah bersiap Lima sampai enam orang Dengan seragam Yang sama Broom Mesin mobil Meraung Lampu strobu Berwarna merah Dan biru Di atas Atap mobil Menyalah bergantian Pak Ferry Memandangi Dua mobil lainnya Di belakang Dari kaca spion Lalu Ia mengkontak Mereka Menggunakan radio Unit 2 Modulasi Delapan sampai empat Ganti Pak Ferry Melakukan Pengecekan terakhir Sebelum berangkat Unit 2 Lima sampai lima Modulasi bagus Ganti Saat mobil Berlengkapan Unit 3 Modulasi delapan Empat Ganti Unit 3 Lima sampai lima Clear Standby Ganti Saat Mobil Medis Pak Ferry Menarik nafas panjang Semoga mereka bisa Tiba di lokasi Tepat waktu Saat ini Tim pantau Pertama Membutuhkan Bantuan mereka Oke Unit 123 Pak Ferry Memberi apa-apa Dari radio Roll out Lalu Tiga mobil itu Berangkat Meninggalkan Desa Curawangi Menyusuri Jalanan tanah Berbatu Menuju Lereng Yang masih gelap Lereng Raung Pukul Empat Lebih Delapan Belas Menit Ketika Mobil Melaju Menembus Hutan Dengan Jalan Yang Berliku Naik Turun Lampu Merah Dan Biru Menyalah Menerangi Area Di sekitar Mereka Sudah Satu jam Lebih Mereka Beberingan Menyusuri Jalanan Berbatu Bapak Bapak Babinsa Curawangi Nampak Sibuk Menjadi Navigator Di Mobil Satu Ia Memberi Instruksi Untuk Mobil-mobil Lain Melalui Radio Berkat Bantuannya Perjalanan Konvoi Mereka Berjalan Tanpa Hembatan Lereng Melalui Melalui Dan Kenapa Kita Berangkat Pagi Putah Begini Tanya Anggota Yang Sejak Tadi Diam Emang Kenapa Anggota Itu Mengisap Rokoknya Ia Menerawang Ketika Mengingat Apa Yang Didengarnya Langsung Dari Radio Semalam Teriakan Seorang Laki Laki Yang Seakan Mengalami Ciksaan Diselengi Tawa Cekikan Perempuan Yang Rasanya Membuat Lemas Siapapun Yang Mendengarnya Lalu Tiba-tiba Laju Mobil Melambat Dan Berhenti Selama Beberapa Saat Keheningan Menyelimuti Konvoi Dengan Satu Strubo Yang Masih Menyala Menerangi Sekitar Mereka Kenapa Berhenti Setelah Satu Anggota Berdiri Dari Bug Untuk Melihat Keadaan Lebih Jelas Sial Ia Melompat Turun Jembatannya Putus Pak Ferry Berdiri Dekat Pintu Tepi Jelam Memandangi Cora Menganga Yang Nampak Gelap Total Cahaya Headline Mobil Menyorot Sambungan Jalan Sekitar 10 Meter Di Seberang Mereka Apa Cuma Ini Satu Satunya Akses Dilawang Kerajan Pak Pak Ferry Berkaca Pinggang Ia Nampak Sedikit Sebal Karena Tugas Tak Berjalan Lancar Seingat Saya Ada Satu Lagi Jalan Lama Babinsa Mencoba Mencari Solusi Ia Menyalakan Peta GPS Di Atas Gap Mobil Pak Ferry Dan Supir Mobil Laju Mengerumuni Babinsa Mendengar Penjelasan Mengenai Jalan Alternatif Setelah Seorang Anggota Lain Menyorot Senter Ke Sekeliling Ia Napak Tajib Dengan Kondisi Jurang Di Bawah Yang Dipenuhi Material Lumpur Dan Potongan Kayu Besar Gara Gara Pembukaan Lahan Ini Gemam nya Lalu Sudut Matanya Menangkap Sesuatu Di Antara Ribunan Dedaunan Dan Semak Yang Berada Di Dasar Jurang Anggota Itu Berjalan Mendekat Dan Berjongkok Di Pinggir Atas Jembatan Ia Memicinkan Matanya Mencoba Mengenali Benda Itu Suatu Benda Yang Sangat Familiar Ban Mobil Dari Sebuah Doppel Kabin Berwarna Hijau Yang Terbalik Di Bawah Sana Visual Teriaknya Mobil Bos Ramil Seluruh Persamil Di Lokasi Itu Bergegas Mendekati Ketepi Jembatan Mereka Mengarahkan Lampu Senter Ke Arah Bawah Itu Mobil Kami Serubah Binsah Efak Pak Ferry Segera Memberi Pemerintah Bersiap Tiga Orang Berbaju Orang Itu Bersiap Dengan Cekatan Mereka Memasang Harness Atau Sabu Pengaman Yang Terpasang Di Luruh Badan Tak Lupa Juga Mengenangkan Senter Kepala Mereka Adalah Anggota Tim Efak Yang Bertugas Untuk Melakukan Evakuasi Beberapa Anggota Lain Menyiapkan Tali Parakot Mening Mengikatkan Di pipa Baca Pengaman Yang Terpasang Di Mobil Erjut Begitu Semua Sudah Tersetting Satu Anggota Efak Segera Memasang Karabiner Di Tali Parakot Yang Sudah Terjulur Sampai Dasar Lalu Ia Berjalan Sampai Di Tepian Dan Berdiri Membelakangi Jurang Tangannya Menggam Mantap Tali Dan Karabir Efak On Standby Ujarnya Dua Orang Lain Bersiap Dekatnya Menuju Giliran Pak Ferry Menganggu Memberi Tanda Misi Bisa Dimulai Go Anggota Itu Melompat Mundur Kebawah Sambil Menyecakkan Kakinya Kuat Ke Dinding Jurang Matanya Awas Menatap Lokasi Pendaratan Di Bawah Yang Sudah Diterangi Oleh Sorot Lampu Begitu Kakinya Menampak Dasar Jurang Ia Segera Melepas Karabinernya Ia Memberi Tanda Ke Atas Agar Dua Anggota Lainnya Segera Menyusul Lalu Bergegas Ia Berjalan Menuju Mobil Yang Terbalik Sorot Center Di Langkahnya Ada Orang Yang Masih Hidup Di Dalam Mobil Ia Lalu Berjongkok Di Sebelah Pintu Dan Melongkok Kedalam Lalu Ia Muntah Sejadi Jadinya Oke Itu Tadi Cerita Dari Semalam Di Lawang Kerajan Ditunggu Selanjutnya Sebelum Cerita Kita Tutup Alangkah Baiknya Tekan Tombol Like Subscribe Dan Comment Sebanyak Banyaknya Oke